KOR-KOR soal kasus Vina Cirebon, ini ancaman Ucil kepada A.F. dan Linda dari balik jeruji. Sejumlah fakta tentang sosok rival di Aditya Alis Ucil terpidana kasus Vina Cirebon terkuat berdasarkan pengakuan Linda sahabat Vina dalam sebuah wawancara dengan Deddy Mulyadi. Dalam tayangan Youtube Deddy Mulyadi, kala itu Linda menyebutkan sudah mulai mendapatkan ancaman usai dirinya kerasukan arwah Vina Cirebon saat itu. Hanya saja, saat itu Linda tak mengungkap ada orang yang mengancamnya. Salah satu yang mengancam yakni Ucil lewat status di Facebook, meski sudah ada di dalam penjara, sudah mulai ada ancaman. Usai video kerasukan arwah Vina viral, ke saya di Facebook, di BBM, dan ada yang datang ke rumah, kata Linda. Pelaku sudah di dalam, sudah di LP, lembaga permasyarakatan, megang HP, ancaman, lewat status, Facebook, gitu, tuturnya. Isi status Ucil, siapa yang buat kita masuk sini, bakalan tak bakar rumahnya, sambungnya. Saat ditanya oleh Deddy terkait sosok yang melakukan ancaman, Linda baru menyebut nama Rivaldi alias Ucil. Siapa itu yang ngancam, tanya Deddy, itu tuh di statusnya Rivaldi, jawab Linda. Kemudian, Linda mengaku dirinya bukan satu-satunya pihak yang diancam oleh Ucil. Dia mengungkapkan sosok Aep juga diancam oleh Ucil lewat status Facebook yang dibuat pada tahun 2017 silam. Sekedar informasi, Aep merupakan saksi mata terkait pembunuhan Vina dan Eki serta sempat dimintai keterangannya oleh penyidik. Linda menilai Aep menjadi sasaran ancaman lantaran dianggap menjadi penyebab Rivaldi dijebloskan ke penjara dan berujung di Fonis seumur hidup. Dan menyalahkan saksi Aep, dari tahun 2016, ternyata nama Aep itu sudah dibawa dan menurut Rivaldi chatting temannya, kamu gak usah ngurusin orang dulu, tapi ngurusin Aep dulu. Itu yang membuat berat kesaksiannya, membuat berat kita-kita, cerita Linda. Setelah bercerita, Linda memperlihatkan tangkapan layar status Rivaldi di Facebook ke Daddy terkait ancaman terhadap dirinya dan Aep pada tahun 2017 lalu. Slow sayang, nanti kalau kita udah di luar aja mau tak bakar rumah sama keluarganya yang bawa-bawa kita masuk sini. Kalau mau nganu orang si urusin aja tuh bocah kemarin, Aep, jadi saksinya kita, malah ngerepotin kita, ngoce yang enggak-enggak sama bawa kita semua anak geng, hakim, sama jaksanya, demikian status Rivaldi di Facebook. Linda mengaku mengenali Ucil lantaran karena kakak kelasnya saat masih duduk di bangku SD. Selain itu, sambung Linda, Ucil juga merupakan tetangga dengan dirinya, kenal gak dengan pelaku, tanya Daddy. Satu, orang, kenal yang sudah di dalam, di penjara, si Rivaldi itu, si Ucil, jawab Linda.